Oke jadi cara setting pertama kan ambil ini ya ambil ini kemudian letakkan di sini ini harus rata ini rata ini roller bandu ini ini harus putar ini kasih tanda hitam supaya putar ya jadi ini kalau digeser ya semua berputar beser ini jadi empat dari roller bandu ini ini dia putar kemudian kalau tidak putar itu berarti kita setting dengan peragaannya dengan ini Pak ini ambil dulu ya kalau nggak putar kita settingnya dengan ini dengan memegang kunci pas yang 13 13 13 kemudian itu ada kaut eksentrik kemudian diguncikan saya dipasang ya seperti itu kemudian baru setting kita dimasukkan lagi masukkan lagi lagi kemudian dicoba digeser-geser roll bandu pan-pan nya harus putar ya kalau sudah sudah putar baru di dinyatakan setting itu oke kemudian yang bearing depan ya bearing depan ini dimajukan tujuannya untuk menyentuh setting git ya setting git ini ini dimajukan-majukan kemudian ininya dikunci ini dikunci menggunakan kunci L3 ya dengan kunci L3 kalau sudah ini sebagai acuan acuan ketinggian dari gerinda yang depan ya kemudian ini bisa dikunci terlebih dahulu oke oke ya pada saat setting posisi di nol kemudian kemudian kalau sudah jalan kita letakkan di posisi dua derajat ya supaya dia tahu supaya mendapatkan hasil tiga derajat di sini dan kemudian oke kalau sudah kita setting di pisau ya Nah cara setting di pisau jangan sampai batu batu oningnya gumpal ya jadi hati-hati cara peletakannya ya diletakkan dengan hati-hati kemudian bearing yang belakang dimajukan peragahan saja dimajukan ya kemudian dikunci setelah dikunci yakinkan ya kunci yakinkan apa lepernya nggak boleh tidak tidak goyang ini ini pegangnya ini digoyang-goyang ya dia tidak akan goyang jadi rata ya setelah itu baru yakin bahwa setting kita benar kemudian baru di ini posisi untuk batu honingnya ya batu honingnya jadi posisi honingnya juga empat-empatnya ya empat-empatnya ini harus berputar dia harus menyentuh ya menyentuh kemudian dijalankan ya digosok-gosok ya terus kira-kira sampai 35-40 kali ya untuk penggosokannya itu rata-rata 35-40 kali itu biasanya tidak lebih lebih dari 5 menit untuk pembuatan sudut bevel ya terus begitu kalau sudah sampai 35 ataupun 40 kali maju-mundur ini akan didapatkan hasil 0,2 sampai 0,3 ini juga seperti ini hasil lapingnya ya hasil lapingnya nanti akan kelihatan nah ini 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 bentar, ini sudut matanya ya, mata pisau kelihatan ya, ini kelihatan, ya kan, jadi mata pisau-nya sekitar 0,3 sampai 0,5 ya. Kemudian cara untuk pengecekan sudut ketajaman pisau itu dengan cara seperti ini, ini dia harus tajam, harus mudah sobek, kemudian cara keduanya adalah dengan cara seperti ini, ini tidak boleh ada geram, dia harus halus. Sudut pisau-nya, ini untuk sudut pisau 19 derajat, kenyataan nggak? Ini gini, matuk sini kawan-kawan, matuk sini, ya, 19 derajat, ya, ya, 19 derajat. Nah, kita cek di pisau, betul tidak 19 derajat, oh, dari sini. Ya, oke, 19 derajat. Jadi ini lever memang untuk di setting untuk 19 derajat, ya. Oke. Terima kasih telah menonton!